Shalom Bapak Ibu surah sekalian yang dikasih Tuhan Pertemu lagi dengan saya pada video renungan pagi hari ini Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan Untuk dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dari bilangan pasal 20 ayat 2 sampai ayat 13 Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan terbakar amarah Bapak Ibu surah sekalian yang dikasih Tuhan Pada beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang sedang viral beredar di kalangan masyarakat Video ini adalah berisi tentang seorang pria yang bersitegang dengan seorang petugas dinas perhubungan Masalahnya adalah karena pria tersebut menolak ketika istrinya disarankan untuk pindah duduk di belakang Sesuai dengan aturan PSBB Pria tersebut menolak dengan alasan bahwa ia sangat menghargai istrinya Ditambah ia juga mengatakan dia lebih taat terhadap aturan agamanya Sikap pria tersebut ditanggapi oleh banyak netizen Banyak orang yang menyayangkan sikap arogansi dari pria tersebut Selidik demi selidik ternyata pria ini adalah seorang sarjana hukum Yang seharusnya lebih tahu aturan Dan akibatnya pria tersebut sekarang menjadi tersangka dan mendapatkan proses hukum karena hal yang sepilih Bapak ibu sudah sekalian yang dikasih Tuhan Hal ini juga dialami oleh Musa ketika menghadapi bangsa Israel Pada waktu itu bangsa Israel tinggal di suatu tempat yang bernama Kades Dan disana dikatakan tidak ada air yang dapat mereka minum Bangsa Israel yang seringkali mendapatkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan Seharusnya mereka dapat meminta dengan cara yang benar Tetapi apa yang mereka lakukan Mereka justru bertengkar dengan Musa Dan mereka bersumut-sumut karena tidak ada apa-apa disana Dari sikap bangsa Israel ini kita dapat belajar Bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk Dan mereka tidak pernah belajar dari pengalaman hidup mereka Sehingga mereka tidak pernah bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Supaya mereka mengumpulkan bangsa Israel Dan di hadapan mereka Musa dan Harun mengatakan kepada bukit batu Sehingga bukit batu itu mengularkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel Setelah mendengar firman Tuhan itu Musa mengambil tongkat dari hadapan Tuhan Dan mengumpulkan bangsa Israel Setelah itu apa yang dikatakan oleh Musa Dengarlah kepadaku Hai orang-orang burhaka Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini Dan apa yang terjadi Pada saat itu Musa memukul bukit batu itu Sebanyak dua kali dengan tongkatnya Dan pada waktu itu keluarlah air yang dapat diminum oleh orang-orang Israel Beserta dengan ternaknya Tetapi apa yang terjadi Perbuatan dari Musa dan Harun ini dianggap sebagai tindakan ketidakpercayaan mereka Dan ketidakhormatan mereka terhadap kekudusan Allah Mengapa hal ini terjadi? Alasan yang pertama adalah karena perkataan Musa Yang menyebut bangsa yang ia pimpin sebagai orang-orang durhaka Kata durhaka yang dipakai dalam kalimat ini adalah kata hamorim Yang berarti juga adalah orang-orang kafir Allah memandang perkataan Musa dan juga Harun ini Sebagai sebuah bentuk ketidakpercayaan dan juga pelanggaran akan kekudusannya Mengapa tidak? Karena perkataan Musa dan juga Harun ini mempunyai arti bahwa Kafir itu adalah orang-orang yang tidak percaya Orang-orang yang tidak berguna Dan juga orang-orang yang bodoh Itu sama artinya Musa dan juga Harun mengatakan bahwa Bangsa ini tidak ada harapan Padahal Tuhan pun tidak berkata demikian Alasan yang kedua adalah Karena Musa secara tidak sadar ia telah mengambil posisi Tuhan Bangsa Israel yang pada waktu itu membuat Musa marah Dan memahitkan hatinya Kita dapat melihat catatan di dalam Masmur 103 Ayat 32-33 Yang mengatakan bahwa karena perbuatan bangsa Israel Musa menjadi jatuh Pada waktu itu Musa menjadi marah Karena perbuatan bangsa Israel yang terus bersumut-sumut kepadanya Kita melihat dalam satu bagian ini Yang marah bukan Tuhan Tetapi justru Musa Dan penggunaan kata kami Yaitu Musa dan Harun Itu seharusnya adalah kata Tuhan Karena Tuhan yang menyuruh kepada Musa dan Harun Tetapi justru dipakai adalah kata kami Ini adalah suatu bentuk penghujatan Yang dilakukan oleh Musa dan juga Harun Karena tanpa sadar Musa dan Harun Mengambil posisi daripada Tuhan Alasan yang ketiga adalah Karena emosi Musa melakukan ketidaktaatan Kita dapat lihat di dalam penggunaan tongkat Sebagai pelampiasan murka Musa kepada bangsa Israel Yaitu ketika ia memukul bukit batu itu Itu adalah suatu bentuk penyimpangan Dari perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah Karena tiga hal inilah yang membuat Musa dan juga Harun Tidak diperbolehkan masuk ke tanah kanaan Yang telah mereka dambakan sejak lama Karena mereka tidak menghormati kekudusan daripada Tuhan Hal yang paling menarik yang dapat kita lihat di dalam kisah ini adalah Mari kita perhatikan di dalam ayat 1 Disana dikatakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu tinggal di suatu tempat yang bernama Kades Kades adalah bahasa Ibrani yang berarti menguduskan Peristiwa ini adalah menunjukkan tentang kekudusan dari Tuhan Allah itu Dan Musa, Harun dan juga bangsa Israel yang tegar tengkuk itu Menunjukkan mereka melanggar akan kekudusan daripada Allah Jika kita membaca di dalam bilangan 12 E3 Disana mengatakan bahwa Musa dikenal sebagai orang yang berhati lembut Tetapi apa yang terjadi? Musa pun tidak tahan menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk Ia menjadi marah dan meluapkan emosinya Sehingga ia jatuh kepada ketidaktaatan Akibatnya ia mendapatkan teguran daripada Allah Disini kita dapat belajar bahwa pelayan Tuhan terbesar pun Seperti Musa yang telah taat dan juga hidup dengan iman Bisa jatuh karena hal sepilih Karena emosi Memang benar perkataan firman Tuhan dari Efesus Pasal 4 ayat 26a yang mengatakan bahwa Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Ketika seseorang marah Atau mengalami emosi yang memuncak Itu mudah sekali berbuat akan kesalahan Bahkan juga dosa Kalau Musa yang lembut hatinya saja Bisa jatuh karena emosinya Bagaimana dengan kita Mari pada perenungan pagi hari ini Biarlah kita sekali lagi diingatkan Untuk menjaga emosi kita Menjaga hati kita Senantiasa ketika kita kegiatan sehari-hari Maupun WFH di rumah Kita jaga hati kita, emosi kita Jangan sampai kita bertengkar dengan orang-orang sekitar kita Karena hal-hal yang sepilih Dan tanpa sadar kita tidak menghormati kekudusan Tuhan Mari sekali lagi di dalam tema pagi hari ini Jangan marah Ini mengingatkan kita Bukan berarti tidak boleh marah Tapi biarlah kita marah pada tempatnya Dan ketika kita marah Jangan sampai kita bertindak sesuatu Karena biasanya ketika seseorang marah Mudah jatuh di dalam dosa Ketika kita marah Mari kita menghentikan sejenak Kita tarik nafas Dan kita juga menunggu beberapa lama Sampai kita menjadi lega dan tenang Barulah kita bisa mengambil keputusan Dan juga kita bisa berkata-kata Melalui renungan Musa ini Dan juga Harun Kita belajar Supaya kita jangan jatuh Karena kemarahan kita Kiranya firman Tuhan ini Memberkati setiap kita Dan menolong kita Sepanjang hari ini Dan seterusnya Di dalam kegiatan kita Tuhan Yesus memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton